Pasukan militer Israel semakin intens melakukan serangan di jalur Gaza Selatan. Adapun serangan militer Israel menjadi ancaman atas perundingan untuk pembebasan Sandra dan memulihkan gencatan senjata yang gagal sehari sebelumnya. Pasukan militer Israel semakin intens melakukan serangan di jalur Gaza Selatan pada Sabtu 2 Desember 2023. Serangan militer Israel menjadi ancaman atas perundingan untuk pembebasan Sandra dan memulihkan gencatan senjata yang gagal sehari sebelumnya. Babak baru atas perang melawan militer Hamas, Angkatan Udara Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan ekstansif di Khan Giaunis. Diketahui Khan Giaunis sebuah kota di Gaza Selatan yang dipenuhi pengungsi yang melarikan diri beberapa minggu sebelum pemboman Israel. Mengutip laporan dari The Wall Street Journal, Angkatan Udara Israel mengatakan mereka melakukan 400 serangan selama sehari terakhir. Barakah Palestina di daerah tersebut mengatakan ledakan mengguncang gedung-gedung sepanjang malam. Sementara itu Direktur sebuah rumah sakit besar di kota itu mengatakan ruang gawat darurat dibanjiri dengan korban jiwa. Pertempuran baru terjadi sehari setelah perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata gagal. Ada pun perjanjian gencatan senjata itu membuahkan hasil atas pembebasan lebih dari 100 Sandra yang ditahan oleh Hamas sejak serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel. Sementara itu puluhan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel juga ikut dibebaskan. Sebelumnya para pejabat dari Mesir dan Qatar yang menjadi penengah dalam pembicaraan antara Israel dan Hamas bergegas memperbarui gencatan senjata setelah pertempuran kembali terjadi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menghadapi tekanan dari keluarga Sandra yang masih ditahan oleh Hamas untuk melakukan de-ekskalasi dan melakukan negosiasi. Dalam hal ini untuk pembebasan lebih banyak tawanan mengatakan bahwa ia memerintahkan perundingan Israel dari Dinas Intelijen Mossad untuk meninggalkan pembicaraan karena menurutnya perundingan telah mencapai kebuntuan. Sementara itu para pejabat Arab yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan perundingan berlanjut pada Sabtu kemarin. Terima kasih telah menonton!